Halo selamat datang di channel saya di handy79 pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian untuk caranya memakai matrix atau array yang bisa disebut array multi dimensi di dalam suatu program C++ nah kali ini saya akan mengajarkan kalian untuk mengerti cara menggunakan array multi dimensi ini nah sebenarnya array multi dimensi ini sangatlah berguna untuk bukan untuk membuat matrix saja sebenarnya untuk membuat data dimana data itu mengandung dua indeks nah dua indeksnya ini sangatlah dinamis dimana indeks yang pertama itu berfungsi untuk status dulu baru yang indeks kedua itu sangatlah dinamis dimana indeks dua bergerak terhadap indeks satu biasanya nah tapi saya untuk kali ini akan mengimplementasikan matrix kepada matrix jadi array multi dimensi ini saya akan implementasikan ke matrix nah untuk tahu lebih lanjut kita langsung run aja programnya supaya kalian tahu bagaimana konsepnya nah untuk pertama-tama kita akan meng-input baris misalnya barisnya ada dua kolomnya ada tiga misalnya nah baris ke satu kolom ke satu nilainya berapa misalnya kita masukkan empat eh tiga nah baris satu kolom kedua misalnya empat baris satu kolom ketiga satu baris dua kolom ke satu dua baris dua kolom kedua empat baris dua kolom ketiga lima nah jadi nilainya akan seperti ini ada baris dua kolom tiga betul dan baris satu ke satu kolom ke satu tiga betul baris satu kolom ke dua empat betul baris satu kolom ketiga satu betul baris dua kolom ke satu dua betul baris dua kolom ke dua empat betul baris dua kolom ketiga lima betul jadi kita akan memahami konsepnya seperti tadi jadi pertama-tama kita akan meng-input baris nah barisnya ini variable V dan kolom ini variabelnya H jumlah sebenarnya ini jumlah baris ini jumlah baris yang ini jumlah kolom nah tapi di sini kita akan memahami konsepnya lebih lanjut dengan menggunakan perulangan for to do jadi for to do yang pertama ini berfungsi menahan sebuah indeks dimana indeks ini akan statis terhadap yang dinamis terhadap y yang dinamis nah y ini akan dinamis selama ini statis nah selama ini statis dia akan y ini akan terus berubah nah berubahnya y ini akan berfungsi untuk membaca data-data yang berbeda yang tersimpan di dalam indeks yang berbeda jadi data yang berbedanya ini tersimpan dalam indeks indeks X yang sama tapi y nya itu berbeda nah dia akan menyimpan baru dia akan mengulangi itu lagi pada X yang kedua pada X yang selanjutnya juga dia akan mengulangi perulangan dinamis terhadap yang statis tadi disini nah disini juga konsepnya sama for to do nya disini akan statis dulu terhadap yang dinamis disini tapi disini pertama-tama kita akan menampilkan matriks fungsinya nah disini ada pembatas matriks tadi di depan pembatas matriksnya ini berfungsi untuk merapikan saja disini pertama-tama kita kasih jarak dengan menggunakan tab nah tab ini berfungsi untuk merapikan tampilan jadi tampilan itu akan menjadi lebih rapi nah disini juga print f-nya ini untuk nge-printnya dia akan berfungsi memprint nilai matriks yang tadi kita masukkan dan akan berfungsi untuk mengulangi tadi yang udah kita input matriksnya nilainya dan dia akan terus mencetak di dalam perulangan y ini sampai dia habis dan dia menutup kolom met baris matriks yang pertama dan dia akan mengulangi ke dalam ke dalam baris yang selanjutnya nah baris yang selanjutnya itu sampai x sama dengan v nah x sama dengan v baru dia akan menutup nanti jadi seperti itu konsepnya kalau kalian mungkin ada kurang mengerti kalian bisa tanyakan langsung ke email saya tapi kalau misalnya disini ini juga kalian ada yang bingung sama matriks kalian juga bisa nanyakan langsung ke email saya atau kalian juga bisa cari di Google mengenai konsep dari matriks itu sendiri tapi kalau misalnya array multidimensi ini konsepnya ini dapat digunakan dalam banyak hal jadi bukan dalam matriks saja kita bisa mempelajari array multidimensi ini jadi kalau misalnya penjelasan saya ada salah kata mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton ngomong-ngomong saya juga akan share source code nya di link yang saya berikan di video di bawah ini jadi source code ini semuanya kalian bisa copy paste dan pelajari di rumah di tempat kalian masing-masing dan terima kasih karena sudah menonton jangan lupa subscribe like dan dan komen ya Makasih